DPRD Kota Banjarmasin Berikutnya DPRD Kota Banjarmasin menerima DPRD Mojokerto dalam rangka studi banding terkait penanganan dan pengelolaan pasar termasuk pengelolaan pasar tradisional DPRD Kota Banjarmasin terus menjadi salah satu daerah yang dikunjungi DPRD kabupaten kota lainnya termasuk DPRD dari Pulau Jawa Banjarmasin selain dikenal sebagai Kota Seribu Sungai juga menempatkan posisinya sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kondisi inilah yang membuat Banjarmasin menjadi sasaran studi bagi daerah lainnya diantaranya dalam hal penanganan dan pengelolaan pasar termasuk pasar tradisional Inilah alasan yang mendasari DPRD Mojokerto berkunjung ke DPRD Banjarmasin Seperti diungkapkan anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin Bambang Yanto yang ditugasi menerima DPRD Mojokerto belum lama tadi Kebetulan kita juga di Komisi 2 Mereka juga menanyakan komunikasi antara Komisi dengan pihak DPRD Sektor juga hal-hal yang teknis mengasangkan pasar tradisional Jadi kita jelaskan pasar tradisional itu ada beberapa Di samping itu juga penanganan-penanganannya bagaimana Karena kita kan dikodimir oleh dinas perindustrian Semua pengelolaan kita melakukan kan sudah mulai modern lah Dalam artian kebersihan apa segala macam Jadi mereka secara teknis ya mungkin nanti Akan bertanya ke dinas perindah Tapi pada dasarnya tadi kita jelaskan secara Lobanya saja Jadi mereka teknis pembukaan pasar baru bagaimana Dalam artian pasar yang baru dibuka Bagaimana cara penanganannya setelah itu Dan kelanjutannya mereka juga menanyakan Kontribusi pemerintah terhadap pasar tradisional ini bagaimana Sementara itu perwakilan dari DPRD Mojokerto Agus Berjanji akan mempelajari dan segera menerapkan Apa yang didapat dari hasil studi banding kali ini di daerahnya Ya saya menerima bahwa Banjermasin ini banyak kemajuan Maka kami dari Kota Mojokerto melakukan studi banding ke Banjermasin Harapan kami supaya apa yang bisa kami dapat untuk Kota Mojokerto Kami bawa pulang ke kota kami Sementara ini kami data konfliknya nanti kami dikirim Begitu by email Sesudah itu baru kita bisa sampaikan Pihaknya berharap kelak akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pasar kedepannya Purtasiyah BajarTV Kota Mojokerto Agus